Guys, balik lagi sama gue Noob Deli di game EAFC Mobile lagi ya guys ya Jadi ya hari ini kita bakal main game EAFC Mobile lagi Dan disini gue pengen rekomendasi buat kalian yang lagi cari CB guys Ya jadi untuk CB, LB, RB nih rekomendasinya hari ini guys Karena menurut gue udah lumayan banyak yang keluar ya Oke, kita gak pake lama ya Eh dari GK juga sekalian berarti Oke, dari GK Untuk GK, rekomendasi pertama gue itu Di 89 itu adalah Casillas guys Ini bagus banget untuk gameplaynya Gue udah pake juga kemarin hampir 2 mingguan gue pake dia Dan ini bagus banget Reflexnya tinggi banget untuk keeper ya Walaupun tinggi badannya 185 Cuma percayalah dia banyak banget ngelakuin impossible safe guys Oke, untuk yang 90 itu pertama ada New Year Abis itu sama Smykel Oblak bagus tapi gak gue masukin ya Ini gue pake Smykel sama New Year guys Nah terus untuk minggu depannya dia bakal keluar si Andre Onana Yang ini, yang 90 Jadi ya kalian mau pake yang mana Bebas, kalau menurut gue dari yang OVR 90 itu ya cuma nama-nama itu aja guys Aduh, kepencet lagi Ada Onana Abis itu ada Manuel New Year ya guys ya Abis itu ada si Casper Smykel Gitu Untuk yang 91 ke atas Gue pilih si Donaruma guys Karena entah kenapa Donaruma ini Impossible safe-nya bagus banget ya Kalau gue ngelawan juga susah banget Jebolnya gila dah Pokoknya ini keeper Jadi Kalau yang menurut gue paling worth it ya New worth it itu berarti Harga yang gak terlalu mahal Tapi Kemampuannya lumayan gitu guys Kalau yang kemampuannya bagus ya udah pasti Donaruma dong Tapi kan harganya mahal ya Gak semua orang bisa beli Menurut gue dari semuanya ya Dari 88 89 93 Menurut gue yang paling worth it itu adalah Si Casper Smykel Ini gue pake juga di tim gue Dan ini bagus banget Mungkin Susah ya ngegantinnya Kalau kalian udah ngerasain pake dia sekali bakal susah sih Untuk ngegantinnya Gitu Itu untuk GK ya Lanjut lagi kita ke ERB guys Untuk ERB menurut gue ya Kalau kalian mau murah sih Langsung beli si Dumfries aja Kalau mau offernya di atas 88 Kalian bisa pake Denzel Dumfries Cuma inget Minusnya Denzel Dumfries itu Pertama ya Terik gocekannya cuma bintang 2 Jadi ini fix Gak boleh kalian pake nyerang Sama sekali Tapi kalau kalian in case ya Masih mau pake nyerang sih Kebantu sebenernya Sama speednya dia Jadi Rotasinya gak bakal lama Dari bertahan ke menyerang guys Gitu Oke Ini Denzel Dumfries nih Oke banget sih Kedua ada si Walker Tetep ya Ini tetep masuk menurut gue Dan kalian bisa liat ya Dari segi harganya Ini tetep Maksud gue The best sih menurut gue ya Untuk kalian beli Harganya murah Terus juga Tegu gocekannya bintang 3 Jadi seenggaknya masih bisa rulet Kalau kalian ngegocek Dan ya Ini mantep banget sih Untuk si Walker Terus kedua Di 90 Ini kan banyak ya Pilihan 90 nya Eh 89 nya Cuman ada satu Sule atau Dumfries Gue milih Dumfries Dibanding si Sule Abis itu kalau di 90 Karena banyak Gue lebih suka sama Kavu guys Gitu Kalau kalian mau beli Kavu sih Monggo aja Cuman harganya agak mahal Kalau yang di 92 ke atas Itu mendingan beli Reese James Kenapa? Karena ya Kecepatannya bagus Abis itu tinggi 178 Nggak nyampe 180 Tapi nggak kurang dari 175 Ini Sangat ideal sih Untuk sebagai RB Untuk si James Oke Kita lanjut lagi ya Ke bagian center back Atau CB Untuk center back Sebenernya menurut gue ya Di 88 ini Worth it Kalian beli Asalkan Asalkan Kalian ngambilnya di Evo ungu Atau merah guys Jangan di Evo biru Atau hijau Gitu Jadi kalau misalkan Kalian mau pake si Saliba Bagus nggak bang Saliba? Masih gue pake Tapi banyak yang bilang Udah mulai agak menurun Iya Kalian ngambil yang di orange Atau merah guys Ya Minimal banget sih Menurut gue di ungu Cuma kalau bisa Kalian ngambil yang orange Atau merah Ini untuk Saliba Abis itu Kalau kalian mau Scouter back Scouter back juga sama Minimal menurut gue di ungu Maksimal kalian Ngambil di orange lah guys Minimal Pokoknya minimal banget Di ungu deh Jangan sampai Kurang dari ungu ya Karena agak Suram gitu Kalau kalian di biru Atau di hijau Suram banget Sumpah Jadi kalau kalian ngambil Evo Di 88 Gue bakal saranin Kalian ngambil Saliba Scouter back Kim In J Abis itu Bentar ya Lucio Dah 8988 itu itu Ya Jadi ada Scouter back Ada Saliba Ada Kim In J Ada Si Lucio Itu di 89 90 nya Ini lumayan Ketat persaingan ya Gue suka sama Tomori Dang Hiero Abis itu Sama Si Nesta guys Nah untuk 91 ke atasnya Kalian bisa beli Bastoni Abis itu bisa beli Virgil Tapi Virgil masih kemahalan Dan menurut gue Yang paling worth it Dari semuanya Adalah Si Ferdinand guys Jadi kalau kalian mau beli yang OVR tinggi Langsung aja beli si Ferdinand Prime Karena ini Mantap sekali Ini Ferdinand Prime Nah kalau yang worth it Dari segi harga dan OVR Menurut gue Itu jatuh kepada Si Ada dua biji ya Itu ada si Saliba guys Ini worth it banget 92 Abis itu Kalian bisa pakai Satu lagi adalah Bastoni Untuk di Sektor CB nya Atau center back nya Itu kalian bisa pakai Abis itu Lanjut lagi Ke bagian LB Kalau LB sih Udah pasti ya LB yang pertama Yang paling worth it Kalau kalian mau pakai Ini Evo Wajib Ungu Minimal Ini bisa pakai Jokanselo Cuma kalau kalian Maunya OVRnya basic Yang udah gede Untuk pemakaian lama Kalian bisa ngambil Si Capdevilla Atau Grimaldo guys Gue saran sih Mendingan ngambil Grimaldo aja Cuma beda 7 juta Dari Capdevilla kan Tapi ini bisa dipakai lama guys Dan bagus juga Untuk gameplaynya Kalian bisa lihat Di video gue sebelum ini Oke Itu untuk Rekomendasinya Jadi cuma ada dua sih Eh tiga Jokanselo Capdevilla Sama Grimaldo guys Gitu Untuk CDM Kayaknya ntar Buat lini tengah aja ya Nah Jadi setelah ini Kita bakal Langsung masuk aja Ke match nya guys Oke guys ya Kita udah masuk ke match nya Ini gue pakai Striker ya Gue mau lagi nyoba Frances Poli sih Jadi Ya kita bakal lihat ya Frances Poli Kemarin sempet gue pakai 2 match ya Cuma Menurut gue sih Ya Biasa aja sih Nggak yang Wah kalian harus pakai Frances Poli Nggak gitu Biasanya Tapi bagus kok Kalau kalian gak punya striker ya Kalian mau pakai Frances Poli Untuk sementara Atau kalian mau naikin Pakai yang di market sih Boleh-boleh aja Oke Maserano Baggio Desa Eli Wih gokil masih Startnya Desa Eli emang bagus sih Cuma Off airnya aja Masalah menurut gue Teri-beri Aduh dioper lagi Ini tengahnya coy Oke banget Untuk marking Ini agak susah ya Kalau formasinya tuh Tengahnya tuh Parah banget Untuk formasi 4-3-3 Kalau tengahnya Banyak banget sih Agak susah sih Jujur aja Aduh Gue pengen umpan ke Modric Biar bisa volley Volleynya Modric Bagus banget guys Nah William Saliba The best Kalau kalian belum pernah Pakai si Modric ya C-A-M-T-O-T-W Tendangan volleynya Mantep banget coy Cuma Susah Untuk ngumpan Biar dapet tendangan Volleynya dia tuh Agak riwat Karena harus lowball kan Nah Kalau kalian pakai Umpan datar Masalahnya Gampang banget Diblok sama Pemain lawan Gitu Jadi Gue biasanya Pakai umpan lambung Tapi dipasin Di kakinya dia Cuma Emang agak tricky sih Oke Haalan Oke nice Kedegar Frank Escoli Umpan kegerincah Aduh Di Begal sama si Blanc Frank Escoli Dia lebih ke Ngomongnya gimana ya Dia suka banget ke belakang Kalau Torres kan dia Stay di depan ya Dia suka banget Bantu defense sih guys Untuk Frank Escoli Jadi kalau kalian pakai Dua striker Menurut gue mantep banget Satu kalian pakai Torres ya Yang di depan doang Satu lagi pakai Frank Escoli Jadi berasa punya CAM guys Kalau bertahan Dia juga bisa bantu Oke nice Lewat Aduh Gila Bodinya Gak dapet Oke Grimaldo Kita posisiin di belakang ya Grimaldo Jangan sampai lewat Aja sih guys Wah Kejebolan Dua-duanya di depan Tomori sama Saliba gue Di Bagionya jadi Lolos deh Oke Satu-satu ya Kayaknya udah Waktunya masukin Torres sih guys Oke ya Gue masukin Torres dulu Oke Walker Gak rinca Anjir Gila itu Siapa Ribery ya Ngebantu defense Gila Gila Ini enak banget Soalnya dia kalau pakai Formasi Apa Tengahnya banyak itu Untuk kontrol bola Enak guys Cuma ya Kalau kalian mau nyerang tuh Lama banget Nah ini Ribery nya udah stay di belakang Kita ambil ke tengah Aduh Gue pengen pakai sepak Kayak Odegaard itu Oke Langsung kalah Di Abi coy Oke Bellingham Dias Nice Nice Gak dapet Modric gue agak Agak kurang maju Kalo kalian Lawan formasi yang Tengahnya Banyak Aduh Ngelek lagi Itu kalian Pastin aja Kalo Kalian tuh Gak majuin CB Sama Defense-defense kalian guys Anjir abis Lagi mau nyerang Jadi satu-satu ya Itu pastin aja Kalian gak majuin Lini pertahanan kalian Biar si pemain Yang formasinya banyak Di tengah itu Dia jadi High pressing guys Nanti dia Garis pertahanan itu Bakal naik Nah abis itu Baru kalian main Long ball aja Biasanya itu Bakal bisa nembus Mereka tuh Liat ya Satu-satu Susah banget Nembusnya Satu sisi Kalian susah Ditembus Tapi satu sisi Kalo kalian pake Yang formasinya Tengahnya banyak Kalian juga Susah nembus Pertahanan lawan Karena Apa ya Terlalu Dempet-dempet Kalian ngeliat aja Di formasinya dia Itu terlalu Dempet-dempet Tuh Tiga Eh lima Bahkan di Tengah Itu jadi kalo kalian Mau majuin di abi Itu kalian majuinnya Dari belakang dulu Baru dia ke depan Dan itu harus Ngelewatin Kalo gak Ngelewatin cm gue Harus ngelewatin Si Grimaldo Jadi ada dua pemain Tugasnya Yang dia lewatin Dan itu agak tricky sih Gitu Tapi untuk defense Mantep banget Oke jadi ya Segitu aja ya Untuk video kali ini Jangan lupa subscribe Like dan share Dan bye-bye guys